Siapa yang tak kenal Fuji sosok wanita karir yang sedang melambung tinggi, bukan orang dewasa saja yang terpuji-puji dengan kecantikannya, bocil pun ikut salting TikTok Fuji, banyak netizen komentari aksi gemas bocil tersebut, seperti yang kita ketahui. Fujianti Utami alias Fuji rindu ingin peluk mendiang Bibi Ardiansyah. Hal tersebut disampaikan mantan pacar Tarik Halilintar lewat postingannya di akun Instagramnya. Fuji menulis pesan tersebut tepat di hari ulang tahun Bibi Ardiansyah pada 26 Februari 2024. Fuji menulis harapan pilu untuk sang kakak yang telah meninggal dunia karena kecelakaan tol di 2021 silam. Hal ini terlihat dari unggahan terbaru Fuji yang memperlihatkan foto liburan, foto bersama sang kakak, dan chat lama mereka, Happy Birthday. Tulis Fuji, dilansir Selasa, 27 Februari 2024. Adik Fadli Faisal ini berharap bisa memeluk sang kakak di hari bahagia itu. Sayangnya, Fuji menyadari keinginannya itu tak akan bisa terpenuhi karena kondisi yang berbeda. Aku berharap aku bisa memelukmu sekarang, tapi aku tahu itu tidak akan pernah terjadi lagi. Lanjutnya, lantaran tak bisa memeluk suami mendiang Vanessa Angel, Fuji melakukan hal lain untuk terus mengingat sang kakak. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini kerap mengenakan baju sang kakak hingga membayangkan memeluk sosok bibi. Jadi hal-hal yang bisa aku lakukan adalah mengenakan bajumu dan membayangkan seperti kamu memelukku, agak merindukanmu sedikit terlalu banyak dapebi, ungkas Fuji. Tak hanya Fuji, Fadli Faisal juga mengunjungi makam Bibi Ardiansyah di hari lahir sang kakak. Pada kesempatan itu, mantan kekasih Rebecca Klopper ini membanggakan dirinya kepada sang kakak lantaran filmnya telah ditonton hingga 1 juta penonton. Reaksi Faisal ketika Fuji dijodoh-jodohkan dengan Mayor Teddy. Selebram Fuji dijodoh-jodohkan dengan Mayor Teddy, Aju dan Prabowo Subianto. Mantan Tarik Halilintar itu dijodohkan lantaran sempat bertemu dengan Mayor Teddy di kediaman Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, ayah Fuji Haji Faisal menilai Mayor Teddy sosok yang baik. Suami Dewi Zuryati ini juga tak mempermasalahkan menjodoh-jodohkan Fuji dengan Mayor Teddy. Namun, semuanya akan kembali pada takdir yang maha kuasa. Ia kembali lagi kepada netizen, kepada masyarakat, itu sah-sah saja dan saya tidak bisa melarang mereka, kata Haji Faisal. Dikutip dari kanal Youtube Intense Investigasi, Rabu, 21 Februari 2024. Itu ya boleh-boleh saja, namun semuanya itu kembali lagi kepada ketentuan yang maha kuasa, jadi enggak usah diperpanjang, jelasnya. Haji Faisal mengaku sudah pernah bertemu dengan Aju dan Prabowo tersebut. Pernah sih ketemu, dengan Mayor Teddy, saya kan pernah ke tempat bapak waktu itu, pernah bersalaman, pernah mebrol juga sama dia, ungkapnya. Lebih lanjut, Haji Faisal juga menceritakan bagaimana kesan pertamanya bertemu dengan Mayor Teddy. Menurutnya, Mayor, Teddy adalah sosok pria yang baik dan hebat. Tentu orang baik-baik ya, orang yang sudah terdidik, orang yang sudah terlatih. Kalau bagi saya aparat-aparat seperti itu, orang-orang hebat bagi saya. Karena orang itu terdidik terlatih, jadi apanya yang mau kita komentari lagi, jelasnya. Sebagai orang tua yang mempunyai anak perempuan dan terus dijodoh-jodohkan, Haji Faisal mengaku tidak merasa geram. Ia justru memberikan pesan pada netizen agar jangan terlalu berharap jika seandainya perjodohan itu tidak sesuai ekspetasi. Kalau saya enggak begitu, karena yang penting kalau seandainya yang dijodoh-jodohkannya itu tidak menyampai, tidak kejadian, artinya memang mereka tidak jodoh, jangan kecewa, jangan menghujat, jangan merendahkan, kata Haji Faisal. Haji Faisal lebih mengkhawatirkan adanya hujatan dari netizen ketika apa yang direncanakan tidak terjadi. Sebenarnya yaitu yang jadi persoalan, takutnya enggak kesampaian nah nanti ada omongan yang kurang baik. Kadang menghujat seseorang, merendahkan seseorang, kadang mengangkat seseorang, ujung-ujungnya komentarnya kurang baik, boleh dijodohkan, tetapi kalau enggak jadi. Kalau mereka tidak cocok jangan kecewa, terangnya.